Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Tekuk Timur Leste, Sinteyong, Ungkit tak bawa tim terbaik di piala FFU23 Garuda muda memainkan laga terakhir grup B di Rayong Provinsial Stadium, Thailand Minggu 20 Agustus 2023, gol Ramadan Sananta menjadi penentu kemenangan Skor tipis ini membuat peluang Timnas U23 lolos ke semifinal harus bergantung ke laga-laga lain Berkait hal itu, Sinteyong beralasan bahwa timnya memang tidak diperkuat pemain-pemain terbaik JS resmi jadi venue Piala Dunia U17 PSSI Tuwai Pujian PSSI mendapat pujian usai Jakarta International Stadium menjadi salah satu venue gelaran Piala Dunia U17 2023 nanti Pujian itu datang dari salah satu pengamat sepak bola Akmal Marhali Pernyataan tersebut disampaikan Akmal dalam acara diskusi bersama lembaga survei Indonesia Lembaga tersebut baru saja menggelar diskusi yang membahas rilis temuan survei nasional terhadap sepak bola Indonesia Pahlawan Spanyol di final Piala Dunia Wanita ditinggal sang ayah Seri betul kisah Olga Carmona, pahlawan kemenangan Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023 Di tengah hingar-bingar pesta juara, Carmona harus kehilangan ayahnya Tak lama setelah Spanyol mengangkat Piala, Carmona mendapati kabar sang ayah meninggal dunia dan tidak disebutkan apa penyebabnya Olga kemudian memberikan kata perpisahan untuk sang ayah lewat akun Twitternya Kecaman akibat kecupan Presiden Federasi Spanyol ke pesepak bola putri Aksi Louis Rubiales di podium juara Piala Dunia Wanita 2023 dikecam banyak pihak Gara-garanya Presiden sepak bola Spanyol itu mencium pemainnya Jennifer Hermoso Menurut laporan Marka, Hermoso mengaku tidak nyaman dengan aksi Louis Rubiales Terlihat aksi sang Presiden kepada pemain memang dilakukan dengan tidak konsensual Hermoso sendiri bukan satu-satunya pemain Spanyol yang dicium oleh Louis Rubiales usai laga tersebut Banyak pemain dicium pipinya termasuk Olga Carmona Chelsea Loyo di Derby London Chelsea kalah 1-3 dari West Ham United di London Stadium Ini pertama kalinya Chelsea kalah 4 kali beruntun dalam laga derby Sebuah catatan yang ironis mengingat mereka tim paling jorjoran Bukan hanya di London, melainkan juga di Inggris dalam setahun terakhir Chelsea selanjutnya punya kesempatan bagus untuk meraih 3 poin pertama musim ini Saat menjamu tim promosi Luton Town di petan ketiga Debut Quesedo banyak positifnya kok Moises Quesedo melakoni debutnya di Chelsea dengan tidak menyenangkan Chelsea kalah 1-3 di laga kedua Premier League musim ini Dan Quesedo langsung jadi bahan bully di media sosial Meski demikian, Pochettino tidak mempersoalkan itu Baginya debut Quesedo tetap memberikan banyak hal positif untuk Chelsea Dia meminta Quesedo segera melupakan debutnya yang kurang manis Untuk bangkit di laga selanjutnya MU tak dapat finalti, Bruno Fernandes tuntut ofisial minta maaf Manchester United melewatkan finalti saat kalah dari Tottenham Hotspur Bruno Fernandes menilai ada kesalahan keputusan dan menunggu permintaan maaf ofisial Pekan lalu, ofisial melakukan hal besar saat United tak dihukum final tim melawan Wolves Kata Bruno Fernandes dikutip dari Sky Sport Saya ingin melihat apa yang akan terjadi pekan ini Apakah akan terjadi hal yang sama seperti yang mereka lakukan pekan lalu Saya ingin melihat apakah John Smos juga meminta maaf ke ruang ganti kami Seperti yang mereka katakan ke manajer Wolves, imbuhnya MU terancam masalah besar Penampilan Manchester United di dua pekan pertama Liga Inggris tak meyakinkan Satu hal yang mencolok dari dua laga ini adalah lini tengah MU melempang Pasukan Eric Ten Hag kesulitan mengontrol pertandingan Neville menilai dua laga ini membuktikan lini tengah MU butuh penguatan lebih jauh Beratangkan Mason Mount saja belum cukup Karena Ten Hag butuh pendamping Kasemiro untuk memenangi bola-bola Meski menang telak, Allegri Soroti banyak kekurangan Juventus Juventus berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Udinese di pekan pertama seri A musim ini Namun pelatih Bianconeri masih Miano Allegri Menilai masih ada perbaikan besar yang perlu dilakukan Allegri juga mengomentari dua penyerangnya Chiesa dan Flavik Meski sama-sama mencetak gol Keduanya dinilai perlu lebih lepas dan pintar dalam bermain Gara-gara Quesedo, Endo sempat takut gagal ke Liverpool Wattaro Endo tak menyangka bisa bergabung dengan Liverpool Sebab Endo sudah pasrah The Reds bakal memilih Moises Quesedo ketimbang dia Jujur, saya selalu mengikuti berita-berita Liverpool yang menginginkan gelandang Mereka ingin gelandang bertahan Pujar Endo tidak atletik Saya kira Quesedo yang ke Liverpool Jadi ketika saya mendengar kabar dia ke Chelsea Saya merasa inilah peluang saya Wattaro Endo sudah melakoni partai debutnya Sebagai pemain pengganti di 30 menit akhir Laga akhir pekan lalu kontra Bournemouth Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!